Intro Menjabat sebagai kepala daerah adalah cita-cita dari banyaknya politisi Sama halnya dengan politisi muda di jaman milenial Intro Untuk itu kami sajikan kepada anda deretan politisi milenial Yang menjadi kepala daerah termuda di Indonesia Intro Yang pertama ada Muhammad Bobi Afif Nasution S.E.M.M Intro Bobi Afif Nasution lahir di Medan Sumatera Utara pada 5 Juli 1991 Ia merupakan menantu kedua Presiden Joko Widodo yang menikah dengan Kahiyang Ayu pada 8 November 2017 Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan sejak 26 Februari 2021 bersama wakilnya Awliya Rahman S.E. Intro Untuk periode 2021-2024 Fandiko Timotius Gultom ST Fandiko Gultom merupakan Bupati Samosir Sumatera Utara Ia lahir di Banjarmasin pada 16 Februari 2019 Pria milenial yang masih berstatus lajang ini memberanikan diri sebagai calon Bupati Samosir pada tahun 2020 Alhasil ia bersama pasangannya dinyatakan menang oleh Kaping Fandiko Gultom dilantik menjadi Bupati Samosir pada Senin 26 April 2021 Bersama wakilnya Dr. Andus Martuasi Tanggang untuk periode 2021-2024 Jimmy Andrea Lukita Siombing SH Jimmy Siombing merupakan Wakil Bupati Dairi Sumatera Utara Jimmy Siombing lahir di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada 26 Oktober 1991 Ia melepas masa lajangnya dengan menikahi presenter cantik bernama Witri Gita Pada 17 April 2021 Berguai Rwansha Yoga Nasi Cantik Witri Di acara audisi eSports Star Indonesia Jimmy Siombing SH dilantik menjadi Wakil Bupati Dairi pada 23 April 2019 Bersama Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate, Brun Untuk periode 2019-2024 Demikian tiga kepala daerah termuda di Indonesia berdarah Batam Terima kasih telah menonton!